Selamat hari minggu adik-adik, kita ketemu lagi di hari minggu, hari yang kita tunggu-tunggu yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Adik-adik kita akan memulai, yuk kita bersatu dalam doa, tenangkan hati dan pikirannya, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah terima kasih karena engkau sudah berikan kami kesempatan untuk pada hari ini bangun pagi dan juga kami sudah bersiap-siap Tuhan untuk melakukan ibadah ya Tuhan secara online. Tuhan Yesus walaupun kami masih dalam keadaan terpisah-pisah dan semua ibadah dari rumah kiranya Tuhan tetap menerima ibadah kami ini sembah syukur kami ke dalam hadiratmu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan bantu untuk kami tetap boleh duduk diam dengan tenang menikmati hadiratmu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik kita akan menyanyi dipimpin oleh kakak Mary. Hai adik-adik, nah sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi dulu ya dua lagu. Judulnya Hati Kepunuh Nyanyian dan Aku Anak Raja karena masih pagi harus semangat nih adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri ya, ayo bang Renhat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala, Raja sembahlah. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala, Raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya Yesus, siapa Yesus, Yesus, Yesus. Oh dialah Raja, siapa menjadi anak Raja? Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sampai dengan hari ini minggu tanggal 29 November 2020. Nah, kita sekarang mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan, adik-adik dimohon untuk mempersiapkan Alkitabnya dan kita berdoa saat ini. Oke, Bapak di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur beri terima kasih Tuhan karena atas kasih karuniamu, atas karena kebaikamu, kami boleh kembali Tuhan mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini, minggu tanggal 29 November 2020. Tuhan, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau diam, ajar kami Tuhan untuk mau mendengarkan firmanmu yang akan kami terima ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan kegiatan kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, jadi sebenarnya tema kita minggu ini adalah mengenai siapa itu Raja Dah? Raja Damai. Ya, jadi adik-adik sekarang abang minta adik-adik siapkan alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab Yesaya ada di perjanjian lama ya adik-adik, bukan di perjanjian baru. Oke, adik-adik mungkin sudah ketemu ya ayatnya, kita akan membaca dalam hati, Abang akan membaca untuk kita semua. Raja Damai yang akan datang. Ayat 1 Suatu tunas akan keluar dari tunggul isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Abang bacakan sekali lagi ya untuk kita semua. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adik-adik dengarkan ya baik-baik. Raja Damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya adik-adik, kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 29 November 2020. Nah, tadi kan abang di awal sudah mengatakan bahwa tema kita minggu ini, hari Minggu ini adalah siapa itu Raja Damai. Nah, adik-adik kira-kira bisa menebak enggak? Siapa sih tokoh yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini sebagai Raja Damai? Ayo adik-adik, ada yang bisa menebak? Siapa kira-kira tokoh yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini sebagai Raja Damai? Oke, jadi tokoh yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya sebagai Raja Damai yang kita baca tadi adalah Tuhan Yesus itu sendiri, adik-adik. Jadi sebenarnya nih adik-adik ya, Yesaya ini adalah salah satu Nabi yang dipilih dan diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel. Ya mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, Nabi-Nabi lain selain Yesaya. Misalnya, Nabi Yeremia, terus Nabi Yesaya, terus Nabi Yesaya, terus Nabi yang lainnya gitu ya adik-adik. Nah, hari Minggu ini kita mempelajari mengenai Nabi Yesaya. Jadi, yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya sebagai Raja Damai ini adalah Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik kalau abang boleh ceritakan ya adik-adik ya. Jadi, pada saat itu Nabi Yesaya itu menyampaikan nubuatan adik-adik. Menyampaikan nubuatan bahwa bangsa Israel sesungguhnya akan memiliki seorang Raja Damai. Jadi, pada saat Yesaya melakukan nubuatan ini, Yesaya itu bangsa Israel itu waktu itu dalam kondisi masih perjuangan atau pergumulan di tanah pembuangan Mbak Babel adik-adik ya. Jadi, bangsa Israel waktu itu terbuang ke Babel. Nah, kemudian dipilihlah Nabi Yesaya oleh Tuhan waktu itu untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel yang terbuang ke Babel waktu itu. Nah, adik-adik sebenarnya enak gak sih kalau kita, istilahnya bisa dikatakan kita dibuang ke negeri orang, terus kita gak tahu bagaimana karakter perilaku orang yang kita, negeri yang kita diami. Ya, adik-adik pasti bangsa Israel pada saat itu juga galau ya adik-adik ya. Mereka merasa bingung, mungkin mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka memasuki negeri Babel. Nah, tapi adik-adik ada satu hal positif yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Yaitu bahwa Raja berdamai atas bangsa Israel itu akan datang. Nah, tapi datangnya tidak pada saat itu adik-adik ya. Ini kan Nabi Yesaya ini menyampaikan nubuatan. Nubuatan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya kan di masa yang akan datang. Nah, makanya adik-adik Yesaya ini kan masuk dalam perjanjian lama. Nah, nanti di perjanjian baru segala nubuatan yang sudah disampaikan oleh para Nabi itu digenapkan di perjanjian baru. Yaitu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai Raja Damai. Jadi, bangsa Israel pada saat itu tidak langsung melihat Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Tapi nanti di perjanjian baru bangsa Israel akan melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik mungkin dalam keseharian kita ada kaitannya ya dengan Nats yang kita pelajari hari ini. Yaitu bahwa Yesus sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik kan pasti pengikut Tuhan Yesus kan ya. Ya dong, pasti dong ya kan. Adik-adik sebagai pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebenarnya kaitannya adalah bagaimana sih adik-adik perilaku kita, perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita sudah mempunyai keperibadian, mempunyai sifat yang membawa damai enggak untuk lingkungan sekitar kita? Ayo, siapa di sini yang sudah merasa dirinya, Bang, Kak, aku sudah menunjukkan perilaku, perbuatan aku, sifat aku yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar aku. Entah itu di rumah, kepada papa mama, kepada adik, kakak, entah itu di sekolah, kepada teman-teman, mungkin yang berbeda iman dengan kita, entah itu mungkin di gereja, ya. Sudah belum adik-adik memiliki sifat, karakter, perilaku atau perbuatan sebagai pembawa damai? Ya, adik-adik. Jadi, Nats kita pada hari minggu ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini sebagai Raja Damai, dan dia juga sudah ke surga dan akan datang kembali ke dunia ini, Jadi, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, selagi kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, maka kita harus menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, adik-adik, tolong deh, nanti misalnya jauhkan misalnya, adik-adik, mungkin sampai saat ini ada sifat perilaku perbuatan adik-adik yang misalnya suka mengolok-olok temannya, terus yang suka menghasut temannya, terus yang suka apalagi ya, kira-kira ya, yang suka amarahnya, emosinya, suka naik, suka gampang cepat marah, suka gampang cepat emosi, ketika misalnya keinginannya tidak dipenuhi, nah adik-adik, jauhkan itu ya adik-adik ya, jauhkan sifat-sifat seperti itu. Nah, nats kita hari minggu ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, karena kita, status kita adalah sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus. Nah, apa mau jelaskan sedikit lagi adik-adik ya, jadi apa sih ciri-ciri orang yang memiliki damai itu? Nah, tadi kan adik-adik kita sudah sama-sama membaca ya, di Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, jadi kata kuncinya adalah, orang-orang yang memiliki sifat damai, membawa damai itu, yaitu, dia memiliki roh Tuhan di dalam hatinya, dia punya roh hikmat, dia punya pengertian, dia punya roh nasihat, dia punya keperkasaan, dia punya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya, ciri-cirinya. Terus yang kedua, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, sebenarnya takut akan Tuhan ini bagaimana sih praktiknya adik-adik? Ya, sebenarnya sederhana adik-adik. Takut akan Tuhan itu adalah kita harus rajin membaca kitab suci, sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Ya, adik-adik. Jadi, takut akan Tuhan itu bisa disamakan atau bisa diartikan dengan kita harus rajin membaca kitab suci setiap hari. Kita harus meluangkan waktu kita untuk membaca kitab suci, sehingga kita tahu apa sih yang Tuhan sukai dan apa sih yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua adik-adik ya, ciri-cirinya. Terus yang ketiga, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi, intinya adalah dia bersifat adil. Dia tidak memihak sebelah kanan atau memihak sebelah kiri. Dia berlaku adil. Jadi, itulah adik-adik ya, tiga ciri sifat orang yang memiliki damai atau pembawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Yaitu, dia memiliki roh Tuhan, terus dia takut akan Tuhan atau rajin membaca kitab suci, terus yang ketiga, dia berlaku adil kepada semua orang, tidak memihak satu orang saja. Itu adik-adik ya. Jadi, adik-adik, mudah-mudahan semoga Nats Alkitab yang sudah kita baca, yang kita dengarkan hari ini, itu boleh memberkati kehidupan adik-adik, dan adik-adik boleh lakukan, terapkan dalam kehidupan adik-adik, bahwa ingat, kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, harus membawa kedamaian atau menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya, pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020. Sekarang kita mau tutup, kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh kuberikan kepada kami, di mana kami boleh membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, itu boleh meneladani Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memiliki sifat, perbuatan, perilaku, yang membawa damai, atau menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Baik itu di rumah kami, baik itu di sekolah, baik itu di gereja, ataupun di manapun kami berada. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk menjadi pembawa damai, untuk membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara, eh adik-adik kita akan menyanyikan satu lagu, judulnya Tuhan Yesus Baik, ayo kita sama-sama ngomong dulu yuk, Tuhan Yesus Baik. Oke, kita nyanyiin yuk bang. Tuhan Yesus Baik. Sama-sama lagi ya. Tuhan Yesus Baik, sungguh langsung baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, karena pada minggu pagi hari ini, Tuhan telah bantu kami untuk menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan biarlah segala yang kami dengar, kami nyanyikan, pujian hormat ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah Tuhan, dan berkatilah kami juga Tuhan, agar apa yang telah kami dengar, itu semua boleh menambah kekuatan kami, dalam menjalani kami, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami berdoa, tercap syukur. Amin. Adik-adik, kakak sekolah minggu, mau mengucapkan, selamat hari minggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.